Intro Halo warga, kabar gembira buat kamu yang berencana mau beli hp dalam waktu dekat beberapa hp rilisan tahun ini udah banyak yang turun harga dengan turunnya harga hp tersebut tentu menjadikannya semakin worth it untuk dibeli kamu juga gak perlu khawatir dan bingung karena hp yang ada di video ini harganya beragam mulai dari 1 jutaan hingga 3 jutaan penasaran apa aja hpnya? jangan lupa subscribe dan berikut ini 7 hp terbaru yang udah turun harga di tahun 2024 yang pertama, itel P55NFC hp rilisan Januari 2024 ini varian terendahnya dibanderol 1,5 juta namun sekarang udah turun jadi 1,3 jutaan aja performanya ini tinggi dengan RAM 8GB yang didukung virtual RAM 16GB lagi sehingga total 24GB serta internal 256GB bertipe UFS yang punya kecepatan dan responsivitas tinggi dalam loading aplikasi maupun searching data chipsetnya sendiri pake Unisoc T606 yang berjalan di Android 13 layarnya IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz dan resolusinya HD Plus ada juga fitur dynamic bar ala iPhone yang bisa nampilin berbagai notifikasi sehingga menambah kesan kekinian disamping adanya fitur NFC yang udah cukup menarik di harga 1 jutaan kecil sektor fotografi pun ada kamera utama 50MP yang bisa ngehasilin foto yang tajam dan video resolusi 1080p 30fps untuk baterainya 5000mAh dan support fast charging 18W yang bisa ngisi 50% dalam waktu 40 menitan sedangkan yang kurang dari HP ini adalah gyroskopnya belum hardware dan tidak ada lensa ultrawidenya berikut ini ulasan lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini yang kedua Infinix Note 40 HP yang udah worth it ini menjadi semakin worth it setelah harganya turun dari 2,7 jutaan jadi 2,4 jutaan aja dengan harga segini HP ini udah punya wireless charging bahkan Infinix juga sekalian ngasih powerbank MagSafe dalam paket penjualannya jelas ini jadi daya tarik tersendiri karena bisa ngisi daya tanpa kabel dengan daya hingga 20W performanya juga kencang berkat chipset Helio G9 9 Ultimate yang dipadukan RAM 8GB dan internal 256GB buat mainin PUBG terasa terlalu ringan dengan settingan smooth, ultra dan rata stabil di 40fps main MLBB pun dapat di ultra super dengan sangat stabil di 60fps sementara untuk kameranya ada 108MP lensa utama yang ditemani 2 lensa bonus beserta kamera selfie 32MP bahkan perekaman videonya bisa sampai tukai 30 maupun 1080p 60fps baik itu depan maupun belakangnya soal OSnya pun udah pake Android 14 dan Infinix juga ngasih jaminan update 2 kali serta update security patch 3 tahun lalu untuk poin minusnya adalah gak ada audio jack, gak ada slot micro SD dan gak ada ultrawidenya berikut ini urayan lengkap dan harganya yang ketiga Samsung Galaxy A15 LTE HP Samsung ini ditenagai chipset MediaTek Helio G99 yang disokong RAM 8GB dan storage hingga 256GB yang juga masih bisa ditambah pake kartu micro SD lalu layarnya ini pake panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci resolusinya Full HD+, dengan refresh rate 90Hz yang mulus untuk fotografinya terdiri dari 50MP kamera utama, 5MP ultrawide dan 2MP makro untuk sistem operasinya udah langsung pake Android 14 paduan One UI 6 dan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali serta update keamanan hingga 5 tahun sementara dayanya pake baterai 5000mAh dengan dukungan fast charging 25W namun yang jadi nilai minusnya adalah soal desain layarnya yang terbilang jadul speakernya belum stereo dan slot SIMnya hybrid slot serta gyroscope bukan hardware namun harganya ini udah turun dari yang tadinya paling murah ada di 2,8 juta sekarang turun jadi 2,5 juta link pembelian ada deskripsi dan berikut ini ulasan lengkapnya yang keempat Tekno POVA 6 HP yang punya desain gaming ini belum apa-apa udah diturunin dari yang tadinya 2,8 juta sekarang jadi 2,5 juta aja bodi belakangnya ada aksen dengan membentuk 3 sumbu yang bisa menyala dan bisa kita kustomisasi mau seperti apa nyalanya performanya pun udah siap buat gaming karena dipersenjatai chipset Helio G99 Ultimate yang dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan internal 256GB ditambah baterainya juga awet dengan kapasitas jumbo 6000mAh dan ngecasnya pun kenceng berkat fast charging 70W ada pun fitur pendukung lain seperti speaker stereo dan gyroscope hardware yang akan menambah experience pengguna soal tampilan juga makin nyaman dengan layar AMOLED Full HD Plus disokong kemulusan 120Hz untuk scrolling maupun main game sedangkan untuk fotografinya juga meningkat jadi 108MP kamera utama dan 32MP kamera selfie namun yang cukup disayangkan adalah tidak ada kamera 0,5 nya link pembelian ada di deskripsi video dan berikut ini ulasan lengkapnya yang kelima Redmi Note 13 5G HP ini punya performa mumpuni berkat chipset Dimensity 6080 yang dipadukan dengan RAM 8GB beserta tambahan RAM expansion hingga 8GB lagi sementara internalnya 256GB yang juga bisa diperluas pakai microSD layarnya terlihat mewah karena punya bezel super tipis di semua sisinya dengan panel AMOLED seluas 6,67 inci resolusi Full HD Plus refresh rate-nya 120Hz dan udah punya pelindungan Gorilla Glass 5 kameranya pun lengkap mulai dari kamera utama 108MP ditemani kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP serta di depan ada kamera selfie 16MP kalau untuk baterainya ini 5000mAh dan didukung fast charging 33W yang bisa ngisi penuh dalam waktu 75 menit aja sedangkan kekurangannya ada pada speakernya yang belum stereo dan slot SIM-nya hybrid dan harganya ini jadi lebih murah 200 ribu dari yang awalnya 3,2 juta sekarang jadi 3 juta kurang seribu link pembelian ada di deskripsi video dan berikut ini spesifikasi lengkapnya yang keenam Vivo Y100 5G HP rilisan Januari 2024 ini membawa desain yang terlihat premium untuk warna ungu anggrek pakai material kulit sedangkan warna hitamnya masih plastik performanya ditenagai chipset Snapdragon 4 Gen 2 yang dipadukan RAM 8GB dengan tambahan RAM 8GB lagi dan internal hingga 256GB yang juga masih bisa perluasan pakai microSD layarnya AMOLED 6,67 inci Full HD+, refresh rate yang 120Hz dan punya kecerahan hingga 1200 nits yang akan membuatnya tetap terang meski di bawah sinar matahari fotografinya ada kamera utama 50MP kamera ultrawide 8MP dan sensor flicker untuk baterainya 5000mAh dengan flash charge 80W yang bisa ngisi dari 0-100% dalam waktu 43 menit aja namun kekurangannya adalah perekaman videonya cuma mentok di 1080p 30fps baik depan maupun belakang performa juga kurang mumpuni jika dibandingkan HP lain di kelasnya dan tidak punya audio jack 3,5mm namun harganya ini udah jauh lebih murah dari yang termahalnya 4,1 jutaan sekarang jadi 3,3 jutaan aja link belinya ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi lengkapnya yang ketujuh Infinix Note 40 Pro HP rilisan Maret 2024 ini punya layar lengkung berkualitas dengan panel AMOLED Full HD+, dan kecerahan 1300 nits refresh rate-nya 120Hz untuk kemulusan scrolling TikTok dan udah pake kaca pelindung Gorilla Glass juga sektor dayanya bagus pake baterai 5000mAh dan didukung fast charging 70W yang bisa ngisi daya 50% dalam waktu 20 menit aja bahkan ada juga fitur wireless charging 20W dengan mag charge yang include di paket penjualannya untuk performanya pake Helio G9 9 Ultimate yang disokong RAM 8GB dan internal 256GB kemudian soal OS-nya langsung pake Android 14 dan bakal dapetin update 2 kali beserta update security patch 3 tahun dan di bagian kameranya ada lensa utama 108MP berfitur OIS dan 2 lensa tambahan namun memang sayangnya gak punya lensa ultrawide gak punya jack audio dan tanpa slot kartu SD tapi harganya udah turun dari yang awalnya 3,5 juta sekarang jadi 3,1 jutaan aja berikut ini spesifikasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini jadi itulah 7 HP terbaru yang udah turun harga di tahun 2024 kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys sekian video kali ini terima kasih yang udah nonton dan like semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati